Kalo Elsa emang bahagia sama lo, of course gue akan relain perasaan gue. Tapi gue gak yakin kalo emang kelul yang Elsa mau. Sorry, Elsa. Tapi gue bukan tipe cewek yang selalu beli sorinya. Sama kembang api doang. Itu dia! Itu dia! Gue kakaknya Alva. Dan tadi gue mau nyamperin Alva. Tapi gue ngeliat lo terbaring dan berdaya. Makanya gue bawa lo kesini. Tari! Lo gak apa-apa kan? Yaudah. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Sampai jumpa. 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 dulu biasanya juga lu bolos sama gua balapan dululah wah nggak bisa nih gua buru-buru sorry ya ini udah gue duluan ya oh ini balesan seri kembali kita kenapa kita apain ntar aja kita samperin lagi dia dah ntar yuk sini apa bentar ya gua mau ketemu sama Pak Dewa bentar nanti kita ketemu di kelas aja ya oke oke bye bye cok padewa Alva! Ya? Gue mau nanya sama lo. Sejak kapan lo baikan sama Elsa? Ada deh. Kepok banget sih lo. Oh iya, satu lagi. Lo jangan kaget ya. Ya, gue tau lo temen masa kecilnya Elsa. Atau mantan kekasihnya yang tau semuanya tentang dia. Tapi lo perlu tau, ikatan yang gue punya sama Elsa itu jauh lebih kuat. Elsa! Hei! 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 Ya! Hah? Gue gak terima sama perlakuan lo, Alva. Lo pikir lo siapa sih? Tengok aja. Gue bakal ngerebut Elsa lagi. Kuas lo. Ulu, ulu. Pagi-pagi, kok udah marah-marah sendiri sih? Kenapa, Erik? Hidup lo lagi gak adil ya? Kasihan ya, Erik. Udah ditinggalin, terus sekarang dicoyekin lagi sama Elsa. Kasian, kasian. Melihat lo merindukan kasih sayang. Lu bisa diem gak sih? Diem! Erik, Erik. Lo mendingan berhenti berharap kalau Elsa itu bakal balikan sama lo. Rik. Dia itu cuma PHP-in lo. Gak percaya? Ya terserah sih. Yang penting gue udah ingetin lo. Lo juga punya banyak rahasia. Jadi, mau lo suka atau enggak, lo harus jaga rahasia itu. Jangan sampai Elsa tahu semuanya. Oke? Bye-bye. Bye-bye. Kasihan banget ya, Erik. Jalan sendirian tanpa Elsa. Iya. Udah ngarep minta balikan ya. Bro. Seragam gue kemana? Eh, Will. Seragam gue kemana ya? Tadi diambil sama Pak Thor, Rik. Baru aja. Kenapa seragam gue diambil? Aduh, gue juga gak tau deh. Yaudah, gue duluan ya ke lapangan. Iya, thank you. Halo, Pak. Ya, Pak. Ini baju khusus untuk kapten tim basket di sekolah kita. Makasih banyak ya, Pak. Wah... Pak, Pak, Pak. Tunggu, Pak. Erik, ada apa? Maaf, Pak. Itu bukan seragam basket saya, Pak. Itu baju untuk kapten tim basket. Dan kamu bukan lagi kapten tim basket di sekolah. Loh, maksud bapak apa, Pak? Oh, iya. Ini seragam baru kamu. Tapi... Tapi itu seragam saya, Pak. Kamu ambil apa tidak? Kalau tidak, silakan keluar tim basket. Kapten. Ya, Pak. Selamat. Yuk, kerja keras untuk tim basket. Siap. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Eh... Maaf. 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 Va... Maaf. Maaf. Ya. Ini. Maaf. Ya. Maaf. Mulai lancar. Maaf. Ya. Ya, tiga. Jangan lama, jangan lama. Tidak duduk, gak? Kenapa? Apa-apa kok? Bener. Kalau gak ada rencana mau cerita, atau apa aja tuh. I'm fine. Eh, Eric. Wah itu temen gue. Jadi kalau ada apa-apa, lo bisa feel free untuk cerita sama gue. Harusah. Jangan deket-deket lagi sama Eric. Oke? Ya. Wuuuh, gue wakas! Sikat! Eh, gue laper nih. Gue mau ke kantin ya. Iya, gue juga laper nih. Good one ya. Bye guys. Bye. Saras. Sekarang gue udah tau, kenapa bisa bokap lo kerja disini. Serius lo? Lo tau dari siapa? Dari Pak Samson. Dia bilang ke Elsa, kalau dia lagi butuh karyawan. Jadi? Iya, Elsa, nawarin lawangan kerja itu ke bokap lo. Jadi, bokap lo kerja disini itu? Semuanya gara-gara Elsa. Eh, Elsa? Elsa lagi? Emang ya, itu orang itu minta dibully? Tenang aja. Gue juga gak sabar nih. Pengen bikin kehidupan Elsa hancur. Wow! Elsa! Lo liat-liat dong, kalau jalan, jalan main Elsa lah kayak gitu aja. Ngapain sih pake nabrak-nabrak kayak gitu? Untung aja itu makanan gak kena sepatu gue. Kalau sampe kena, lo yang harus bersihin. Udah, Udah, stop. Saras, kalau kita berurusan sama Elsa, gak akan pernah beres. Jadi, mendingan, kita cabut aja ya. Loh, Elsa? Kenapa? Sini. Biar Bapak bantuin api ini ya. Oh, maaf ya. Udah gak apa-apa. Sebenernya makanan ini udah Elsa bawain buat om tadi. Tapi tadi ada orang yang nabrak sama Elsa. Jadi makanannya jatuh ke lantai. Yah, sayang banget. Maaf ya om. Padahal kan Elsa udah janji sama om mau bawain makanan buat om tiap hari. Malah jatuh makanannya. Gak apa-apa kok. Om juga gak terlalu, gak terlalu lapar. Maaf ya om. Tapi besok Elsa janji kok bakal bawain makanan buat om lagi. Iya. Kamu belajar yang rajin ya. Asal ke kelas dulu ya om. Iya. Kamu belajar yang pintar ya. Alhamdulillah. Hai. Girls. Kalian harus tau gue sama Tari abis membuli. Elsa. Ih parah banget. Gak ngajak-ngajak ya. Iya siapa suruh lapar ya. Makan dua. Tau lu. Terus gimana? Iya terus tadi Elsa tuh. Tunggu ya. Tunggu. Hex. Eh, itu ada pesan masuk lagi Sampai jumpa Kenapa sih? Guys, gue gak mau nama gue jelek gara-gara PFF nyebar video tadi. S-sores! 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 Tunggu! Kenapa sih? Udah lah lanjut pakai ini. Kenapa sih ya? Udah lah lanjut? Udah lah! Udah lah! S-sores! S-sores! Aduh, aduh, aduh. Terima kasih ya, Ras. Kamu membantuin papa. Iya. Nih. Kamu ternyata benar-benar peduli sama papa. Pak, kamu ini memang anaknya baik, Saras. Kamu memang benar-benar baik. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak juga kamu akan menerima kebaikan dalam hidup kamu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini buruan, ambil. Terus makan. Terima kasih, ya. Iya. Tapi, gue yang ngelakuin ini semua cuma buat nolongin diri gue dari BFF. Girls, kenapa sih Saras itu nurut sama perintahnya BFF? Kenapa dia malah takut? Kan seharusnya kita ngelawan, bukan malah takut. Iya, Tar. Benar. Yang gue lihat, dia itu berusaha ngelindungi dirinya sendiri. Iya, so what? Seharusnya, dia juga ngelindungi kita dong. Jangan cuma mikir dirinya sendiri. Eh, sudah, sudah, sudah. Kalau kalian mau protes, itu langsung kesarasnya aja. Jangan di belakang, ya. Aduh, aduh. Aduh, terima kasih, ya, Ras. Kamu membantuin papa. Ah, iya, nih. Ah, Saras itu kenapa sih? Takut banget sama BFF. Dan nurutin semua perintahnya. Yo, meet the new captain. Untuk rayain captain baru tim pas ke kita. Thank you. Ah, nasib banget. Abis latihan aku tadi. Wah. Eh? Sorry, oh, sebentar. Kenapa, kenapa? Ini kamu makannya belepotan, nih. Aduh. Hehehe, dah. Terus aja ngomong lagi. Ya kan itu kamu belepotan. Kok ngomong bilang? Ya, soalnya kan gak ada tisu juga. Jadi aku ini syatik aja. Bu. Ya kamu, makan kayak anak kecil. Nih, aku kasih tau. Kamu tuh kalau makan yang bener kayak gini. Coba, ah, ah. Ah. Iyiaa. Iyiaa. Ah, ah, ah. Eh. Ah, ah. Kamunya, nih. Nih, cobain. Ih, Jun. Cobain dulu dong. Enggak, ini enak tau. Ini coklat. Coba dulu. Ah, ah, ah. Eh, kasar banget sih. Ini enak tau, nih. Hah? Hmm. Kenapa gue jelas gini sih? Gue kan gak ada urusan lagi sama mereka. Sudah nih, ambil. Terus makan. Akhirnya dia ngelakuin hal yang baik. Hmm. Dia masih punya hati. Yep. She still has a heart. Coba nanti dong. Enggak, enggak. Enggak, gantian. Kamu tadi udah giliran aku. Enggak, enggak. Coba dulu, enggak dulu. Coba. Enggak mau. Aku dulu. Aku. Satu, dua, tiga. Cie, ada yang senyum-senyum sendiri, nih. Karena dipuji sama banyak orang. Sejak kapan, ya? Sarah tiba-tiba jadi baik hati seperti ini? Hmm, gue tau. Atau mungkin, gara-gara kemarin badan lo gatel-gatel kaya. Jadinya dapet mujizat deh, terus jadi baik. Eh, lo semua jangan kayak gitu dong. Kasian, tau Sarah. Siapa tau dia memang beneran jadi baik hati. Ya kan, Sarah? Gue gitu kan gara-gara BFF. Oh, jadi Sarah's yang jahat dan egois tiba-tiba jadi baik cuma gara-gara BFF? Eh... Eh... Stop, 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 stop. Gue mau beli kue di toko itu. Sebentar ya. Abis itu, lo hantarin gue ke satu teman. Kemana? Bukan urusan lo semua. Bye. Bye. Ya udah sih, kenapa sih itu anak? Gue gak tahan lagi di sini. Gue dihina terus sama Tari. Sedangkan Alva sekarang deket lagi sama Elsa. Males gue. Jalan yang berada dong, lo. Lo jangan, liat-liat. Jelas lo dah, Sarah. Apa lo? Suruh gue balik. Tau gue lagi kesel, mah. Asal lo. Jangan lupa. Jangan lupa. Tidak. Terima kasih. Jangan lupa. Eh, mau lo tau apa sih berdua? Gue udah bilang, gue gak mau balapan Gue mau pulang Lo gak bisa seenaknya sama gue Lo udah lupa Gue tolongin apa sama lo? Eh, ya apa-apaan sih Woi, woi, woi Berhenti lo semua Berhenti gak? Nih, berhenti Nih, lihat Kasihin gue lah Gue udah daya Tinggal gue pencet Gue urusah lo dong, pengarang gue lo Udah, bubar Rik, pergi lo Rik, Rik 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 Rik, Rik Ayo, kita keluar lagi Ayo, ya Rik Serius lo, gak apa-apa? Hah Gue gak apa-apa Bisa lo bawa motor sendiri? Bisa, bisa, bisa Alva Gue minta tolong sama lo Tolong Elsa gak boleh tau kejadian ini Gue gak mau Elsa tau kalau gue pernah temenan sama geng motor itu Gue mohon, Alva, gue mohon Tolong, 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 Alva Oke Gue gak akan bilang Elsa Lo serius, gak apa-apa Bisa lo Bisa, bisa Gue bisa Tidak Tidak Thank you Siapa tau aja gitu Kalau diusir Guys, namanya bukan Tari Kalau dia Gue bisa dapetin apa yang dia mau Ehm, sebenernya sih Gue gak terlalu suka makanan yang manis Ya, padahal kan Gue susah-susah bawa kesini Gue pikir ucapan terima kasih gue Akan jadi lebih manis Ternyata Eh, lo gak usah sedih gitu dong Yaudah, gue makan ya Lo kenapa? Kok ngeliatin gue terus? Ehm, muka gue aneh Ehm, arka Ya Kamu mau gak Jadi pacar aku Ehm, apa? Engga, papa Hati-hati dong Makannya Tadi Tadi lo ngomong apaan? Kamu mau gak Jadi pacar aku Hai Rik Rik Astaga Rik Lo keras sih Ini Els Kemarin gue kecelakaan Pas pulang sekolah Emang Nolfo gak ngasih tau lo ya? Gak ceritakan lo? Madalah gue kecelakaannya Didepan dia loh Engga Dia gak cerita Sama sekali Kok dia gak ceritanya sama gue? Ya mungkin Karena dia ngerasa Gue itu sayangannya dia Jadi biar lo gak perhatian banget tuh gue Gue juga bingung loh Kenapa Alva itu punya kebiasaan buruk Suka nyimpen-nyimpen rahasia dari orang Padahal gue udah bilang gak mau rahasia-rahasian lagi sama gue Terus apalagi? Eh, eh, sorry, sorry Gue gak ada maksud buat merusak hubungan kalian loh Sorry, sorry, sorry Ya, tapi mungkin Alva ada bener juga Karena gue kan udah banyak buat salah sama lo Jadi wajar aja kan Kalau dipengen nging-nging lo dari gue Mau ngomong apa sih, Rick? Gue itu bukan pendendam orangnya Kalau ada orang yang ngejahatin lo Emangnya harus dibalas dengan kejahatan juga? Gue emang punya hati yang baik, Els Udah, yuk Gue bantu antarin lo ke kelas Sakit gak? Aduh, enggak enggak, gue bercanda Eh, elah Kebetulan disini doang sih Sama di perut Nggak, nggak, nggak apa-apa Lihat deh, gue baru beli kutek baru Bagus banget kan mananya Eh, sumpah mau dong pinjem kutek lo Beli Duh, kok gue ngerasa gak enak ya Udah memperlakukan dia kayak gitu Saras Lo ngejahatin apaan sih? Nggak, tar Nggak liat apa-apa kok Eh, hari ini gue mau pacaran dulu ya Jadi kalian semua backupin gue Nanti kalau ditanya gue kemana Bilang aja gue pulang karena gue sakit Oke Bentar, pacaran Sama siapa ya? Lo gak bisa pacaran disini, tar Lagian, kenapa lo gak pas pulang sekolah aja? Lo kirain pacar gue itu anak sekolahan Ya enggak dong Dia itu sibuk Jadi kalau gak sekarang Gue bakal kehilangan momennya Jadi gue harus pergi sekarang juga So, bye Bye Cari dulu ya Guys Kalian percaya Tari pacaran sama Arka? Nggak tau sih Tapi yang pasti Arka itu terlalu oke buat Tari Nggak mungkin lah Els Hey, Els Kamu lupa ya? Aku udah nungguin kamu dari tadi di lapangan basket Aku mau latihan Oh iya, Els Ada drama Korea yang baru loh Ntar pulang sekolah Gimana kalau kita nonton? Oh, pasti suka Ya Oke No more secrets Ya Remember? Iya Perasaan baru kemarin lo bikin janji terguk gue Tapi Kok sekarang malah dilanggar lagi ya? Tunggu, tunggu Apa? Apa sih? Aku bohong lagi Els, aku gak ada apa-apa loh Aku gak punya rahasia apa-apa Kenapa sih? Erick kecelakaan di depan mata kamu Tapi kamu gak ngomong apa-apa ke aku Kenapa? Els Erick sendiri yang nyuruh aku Buat gak bilang ke kamu soal kejadian itu Bener, Els? Els, Els, Els Elsa, please Please dengerin aku Aku gak bohong Aku sumpah Els, please kenafin aku, Els Masa kamu percaya sih sama Erick? Orang yang udah nyakitin kamu Please percaya sama aku Aku udah percaya sama kamu Tapi kamu malah bohong lagi Els Satu-satunya jalan adalah Selamat menikmati